Di sini dulu, di depan kamera, itu ada yang memotong, jelas-jelas ada oknum. Di sini Pak, Bapak lihat saya kan, ada yang saya duduk dari tadi. Ya saya duduk dari tadi, ya saya duduk dari sini Pak. Ya tapi jangan, jangan nyurupat dibiarin aja. Jangan, jangan nyurupat dibiarin aja. Mobil Toyota Fortuner yang menerobos antrian panjang tersebut. Ia terlihat berada di belakang truk barang besar, sementara di belakang truk tersebut ada mobil pick-up yang tengah mengantri juga. Saat truk besar selesai mengisi solar, mobil Fortuner itu langsung menyerobot antrian. Pengemudi bahkan membunyikan klakson secara terus-menerus karena mobil pick-up mencoba berjalan di depannya. Sontat saja hal itu membuat emosi para mobil lain yang sudah mengantri lebih dulu. Mobil yang sudah mengantri mencoba saling membunyikan klakson pertanda mereka tak terima jika antrian diserobot. BABY KERJEN BABY KERJEN BABY KERJEN BABY KERJEN selamat menikmati selanjutnya, ada seorang istri polisi mengendarai Fortuner menyerobot antrean di sebuah SPBU alih-alih mengalah saat diingatkan, disebutkan dalam video itu istri polisi itu justru menelpon suaminya sehingga cekcok antara polisi anggota BRIMOB dan sopir truk itu terlibat adu cekcok di lokasi diketahui anggota BRIMOB yang terlibat cekcok dengan sopir truk itu merupakan anggota BRIMOB Paul Dariau aksi kejadian itu terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Indragiri Hulu Riau dalam video tersebut, dijelaskan bahwa ada perselisihan yang terjadi di SPBU karena seorang wanita yang merupakan istri dari anggota BRIMOB yang datang ke lokasi tersebut nekat menerobos antrean dengan mobil Fortuner miliknya sang istri kemudian menelpon suaminya, yang merupakan anggota BRIMOB suaminya pun datang dan marah-marah kepada supir truk, dia malah membela istrinya yang salah akhirnya percekcokan pun terjadi antara anggota BRIMOB dan supir truk apakah ini arut betak-betak? ya aku diam agang, apakah ini aku guru sih? ya aku tahu tak perbuatan apa? ya aku pergi sebentar dulu iya udah, itu mudah aja iya iya kan, kerabung di sini kan apa? nolgu iya kan bapak ibu itu kan botong ah kalau diam aja, aku curun aku tahanlah mobilku disitu ya saya, bang iya kamu tahu mobil ini? iya Saya nggak usah rekam, ya mana tahu, tapi siapa kan nggak tahu aku Maksudnya kan pergi isilah, orang kan diri juga, potong aja, kakak itu, aku nggak tahu aku cari di dalam Ada apa dia, munusikan ada rokok apa, rokok dari mana, agung, kerau, mobilku panjang, trailer, nanti kenak mobilnya kayak mana, kita juga yang salah, kita ngantri, pak, bentang-bentang kita Ini kan karaga, pulga, berapa? Pulga, berapa? Kali ini, ada sebuah video yang merekam aksi seorang wanita menyerobot antrean di SPBU Banjar Negara Jawa Tengah, viral di media sosial Tampak dalam video itu, pengendara motor wanita dengan baju panjang berwarna merah muda memotong antrean saat akan mengisi bahan bakar minyak Perekam yang merasa diterobos sempat menegur, tetapi wanita tersebut tidak mengindahkan dan tetap memajukan sepeda motornya Melihat wanita itu membuka jok dan tangki tempat pengisian bahan bakar, Perekam pun melaporkannya kepada petugas Operator dengan tegas tidak langsung mengisi tangki pengisian bahan bakar milik pengendara motor yang menyerobot antrean itu Operator SPBU itu tetap melayani pengisian BBM sesuai dengan urutan antrean Repet terus, repet terus, jangan kasih kedor, dimana ngantri tuh ya ngantri Gak oble nyelonong, yang belakang tuh nungguin Yang belakang tuh nungguin Yang belakang ngantri loh bu Yang belakang ngantri Yang belakang ngantri Nah iya Nah kok ibunya gak ngantri Gimana? Ya gak bisa Semua tuh sabar tuh loh, banyak tuh loh Enak sekali anda Bu, gak ngantri nih Nah gitu pak Penuh pak Berikutnya, ada sebuah video yang merekam seorang pemudikan marah-marah viral di media sosial Video tersebut direkam di dermaga eksekutif pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan Pria dalam video tersebut yang diketahui bernama Adit tersebut, marah saat antreannya diserobot pemudik lain di pelabuhan Bakauheni Adit emosi lantaran sudah mengantri hingga 4 jam untuk masuk kapal pelabuhan Bakauheni, tapi dirinya tak kunjung naik kapal Adit mengaku kekesalan itu, terjadi lantaran terdapat sejumlah rombongan mobil mewah yang menyerobot antrean yang dikawal oleh kendaraan roda 2 Kata Adit kendaraannya akan masuk kapal, namun tiba-tiba ada rombongan mobil mewah yang menyerobot antrean Adit menduga yang mengawal rombongan mobil tersebut adalah oknum petugas Lantas Adit pun minta kepada pihak kepolisian untuk menindak oknum motor tersebut Sini dulu, kalau mau di depan kamera, itu ada yang motong, jelas-jelas ada oknum Selanjutnya, ada aksi ibu-ibu tak terima ditegur saat di depan kamera dan dirinya menyerobot jalan pengendara lain Dalam video yang beredar tersebut, terlihat seorang ibu-ibu yang mengenakan hijab sorong dibonceng seorang pria Ia pun dengan berani mengaku sebagai seorang polisi Ibu-ibu tersebut, merasa tak terima ketika ditegur seorang pria karena telah menyerobot jalan Berdasarkan keterangan video, ibu-ibu yang dibonceng seorang pria tersebut menyerobot antrean Kemudian ibu-ibu itu sampai turun dari motornya, lalu mendekati remaja itu sambil menunjuk-nunjuk Tak hanya itu, ibu-ibu tersebut juga sempat mendorong dan meludahi pengendara motor dalam video itu Tak sampai di situ saja, ibu-ibu itu sampai menghina fisik remaja itu karena menggunakan masker Sang suami yang juga tak terima karena ditegur serobot jalan pengendara lain Ikut terlibat cek cok dengan kedua pemuda itu Terima kasih telah menonton!